Kalau misalnya orang yang mau diteraktir ini, dia sudah tahu bahwasannya dia diteraktir menggunakan uang dari gaji sebagai pegawai bank. Maka dia tidak boleh untuk memakan makanan dari traktiran orang yang bekerja di bank. Selama dia mengetahui bahwasannya, dia diteraktir dengan menggunakan gaji dari bank tersebut. Real gajinya gitu. Real gajinya, kecuali kalau misalnya dia diteraktir oleh temannya dan temannya ini memiliki pekerjaan yang banyak. Dia bekerja di bank, tapi juga dia memiliki usaha yang lain, misalnya bisnis, yang halal, dan sebagainya. Maka karena hartanya bercampur, maka boleh-boleh saja bagi dia untuk makan dari traktiran dari temannya ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.